Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Riantoposor, channelnya Bagul Tempe oke, dalam kesempatan video kali ini kita akan melihat 4 cara alat press tempe plastik oke, simak videonya jangan lupa like and subscribe terima kasih cara pertama kita pakai lilin simak videonya oke guys sekarang kita cara yang pertama nih pakai lilin ya kita kasih api bawahnya terus kita langsung press plastiknya oke, kita press aja ini atasnya kayak gini caranya ya, tapi hasilnya kurang bagus ya guys pelepotan kayak gini karena api gak stabil nyalanya oke guys kita sudah selesai cara yang pertama bakal lilin selanjutnya oke guys, kita sudah sampai cara yang kedua ini pakai lampu minyak tanah dan kita kita nyalakan apinya ya ini minyak tanah yang bisa diatur nyala apinya nih guys besar kecilnya ini besar kecil nyala api bisa disesuaikan kayak kayak gini kayak gini guys ini hasilnya lumayan rapi ya kayak lilin ya ini yang sering saya pakai pakai lampu minyak tanah guys pakai alat press listrik simak hidupnya simak hidupnya oke guys, kita langsung ngecap pakai press listrik ini nah ini hasilnya lumayan rapi guys tapi sayangnya kalau menurut saya ini agak lama caranya gak bisa ngebut harus disesuaikan dulu ya kayak gini guys pakai press listrik agak lama menurut saya jadi saya gak pakai pakai rongkuan ini paling ekstrim ini simak videonya oke guys, kita pakai cara yang terakhir ini kita pakai bara api ini biasanya ini dipakai perbusan pakai bahan bakar kayu nih guys pengeracin tempe yang memakai bahan bakar kayu sekalian perbus pakai payu kita gunakan bara apinya untuk press plastik bisa nih guys begini caranya nih guys kalau sudah biasa cepet nih guys tinggal ditempel doang oke guys inilah cara yang paling ekstrim guys jangan lupa like and subscribe-nya guys terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh